Halo selamat pagi ini jam 5 pagi ya aku semangat mau bikin roti karena mixer baru datang aku coba beli yang harga terjangkau aja ini mixer ini teman-teman lemak jadi harganya satu jutaan murah meriah tapi kita enggak tahu ini kekuatannya seperti apa jadi ini apa namanya Oh besar ya membukanya jadi kita coba praktekkan cara membuka atau memasang kuis atau mantapnya ini sudah saya buka dari kotaknya kosong karena sudah banyak orang nge-review tapi cara membukanya cara memasang itu yang perlu kita pelajari Oke ini bentuknya ya ini tombol untuk mengangkat mixernya kata mixer ini untuk kita mengganti wish atau lepaskan bangku ini kita tekan tombol ini Oke ini dia langsung terbuka ini wish untuk untuk apa namanya polo cake ini untuk adonan roti ya tuh kardusnya kardusnya tadi abis kita bongkar kelihatan berantakan banget kemudian ini untuk apa namanya polo cake ini ini untuk apa namanya cookies kemudian kita mulai buka mangkoknya jadi mangkok ini kita putar berlawanan dengan jarum jam kalau untuk membuka membukanya atau melepas ini kuat sekali ya Nah ya terlepas kita putar dan kalau kita pasang jadi searah dengan jarum jam jadi terkunci putar searah 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 sejam 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 ini kita putar dan ada lubang ada lubang ada lubang untuk masukkan wisnya untuk pasang wis jadi kita pastikan posisinya benar ada pasang disini ada pasangnya jadi kita arahkan searah dengan pasang itu kemudian kita tekan dan putar dia akan terpasang dengan kuat oke gitu aja ya kita lanjut mau bikin roti oke ini benar aku untuk bikin roti ya ini ada 250 gram tepung sepertinya biru ini ada ada pemipan nanti satu sasetnya lagi dua ya jadi 250 itu pakai separoh dari termipan atau satu sendok teh termipan ini ini memang aku pakai 2 butir telor dan aku pakai santan nggak pakai susu ya ini bisa santan dikasih susu jadi untuk 250 itu untuk 250 tepung kita pakai santan atau susu 120 meter dan ini untuk dubennya kita pakai separoh atau 100 gram oke udah selesai ya tinggal kita aduk menggunakan standing mixer tadi selamat menikmati